Intro Oh hayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia Oke, pada konten kali ini kita bakal ngebahas nih tentang Spoiler Viver Cut Data Book One Piece edisi terbaru guys Yang kayaknya rilis pertengahan bulan ini nih Atau awal bulan ya? Eh agak lupa sih tempatnya kapan Cuma waktu ngeliat bocoran buat edisi terbarunya itu ternyata banyak informasi-informasi menarik yang kayaknya bagus sih kalo buat di-share Kayak mulai informasi yang berhubungan sama Roger, terus sampe bonti terakhir milik Marco So, we don't want any long-long again Mari kita langsung gas gun guys Ke kontennya, let's go! Tapi buat yang belum tau atau kurang familiar nih sama Viver Cut Data Book Itu tuh kayak kumpulan data atau informasi lain lah tentang karakter-karakter yang ada di One Piece guys Hmm, informasi tersebut sih biasanya berupa data yang gak diungkapin di ceritanya nih Contohnya kayak makanan kesukaan, terus kayak bonti seseorang Atau umur dari suatu karakter sama buah iblis yang mereka makan sih Nah, kalo udah pada ngerti nih, kita langsung aja bahas informasi pertama yang ada spoilernya Data pertama yang diungkapin adalah umur dari pengikut Oden atau 9 Akazaya Ada Asura Doji yang berumur 56 tahun guys Terus disini juga dikonfirmasi guys, kalo Asura Doji adalah pengguna Hakiken Bushoku dan Busho Shoku Terus ada Denjiro yang berumur 47 tahun, sama nih kayak Asura Doji Denjiro juga dikonfirmasi sebagai pengguna Hakiken Bushoku dan Busho Shoku Next, ada Izo yang berumur 45 tahun dan juga dia dikonfirmasi nih memiliki Hakiken Bushoku dan Busho Shoku Terus disini kita juga dikasih tau saat masih aktif sebagai bajak laut di kapal Shirohige Nilai bonti Izo itu bisa mencapai 510 juta beri guys Next, kemudian ada Kawamatsu yang berumur 41 tahun dan juga sama-sama memiliki kedua jenis haki seperti yang lainnya Lalu ada Inuarashi dan Nekomamushi yang sama-sama berumur 40 tahun Sedangkan Kinemon masih berusia 36 tahun karena dia ikut diterbangkan ke 20 tahun ke depan Jadi harusnya Kinemon itu berumur 56 tahun Terus ada fakta menarik tentang nama buah iblis Kinemon yang aslinya bernama Fukufuku Nomi Nah ternyata nih guys, awalnya mau dikasih kisih-kisih Nomi nih yang artinya berubah Terus ada Raizo yang sama ikut ke masa depan jadi umurnya masih 35 tahun Raizo juga dikonfirmasi sebagai pengguna dua jenis haki Lalu dia dikonfirmasi juga nama buah iblis yang dimakan oleh Raizo adalah Maki Maki Nomi Atau yang artinya scroll atau gulungan Nah jadi jelas kan kalau teknik Raizo ini berasal dari buah iblis yang dimakan Bukan karena dia seorang ninja Sedangkan buah iblis milik Shinobu juga dikonfirmasi namanya adalah Juku Juku Nomi Next ada Kiku yang juga ke masa depan karena umurnya ternyata masih 22 tahun Padahal harusnya dia kan berumur 42 tahun Lalu terakhir ada Kanjuro yang berumur 39 tahun Ya karena dia ikut ke masa depan Kanjuro juga dikonfirmasi sebagai pengguna hakiken Bushoku dan Bushosoku Bukan hanya itu aja sih di data book terbaru ini juga Dikasih tau juga nih kalau nama buah iblis yang dimakan oleh Kanjuro adalah Fude Fude Nomi Atau yang berarti kuas Nah terus pedang kuas yang dipakai oleh Kanjuro bernama Suji Shibai Atau yang berarti permainan jalanan atau sejenis drama yang dimainkan di jalanan Ya kayaknya semua itu merujuk sih ke peran Kanjuro yang selama ini merasa dirinya itu sebagai aktor Terus ada juga informasi tentang ulang tahun Toki yang berulang tahun pada tanggal 19 Januari Menariknya juga nih Disini juga dikonfirmasi kalau Toki udah meninggal Dan meninggalnya pada usia 36 tahun Next kita masuk nih tentang informasi seputar Roger guys Yang mana disini kita dikasih tau tentang timeline hidupnya Roger Roger yang dimulai dari 77 tahun sebelumnya Dimana Roger itu lahir di Logotown Terus 52 tahun sebelumnya Atau sekitar di saat berusia 25 tahun Namanya mulai terkenal nih sebagai salah satu Rocky Kemudian 39 tahun sebelumnya Atau tepat saat Roger berumur 38 tahun Bajak laut Roger tiba di pulau Lodestar Lalu setahun kemudian Momen legendaris dimana bajak laut Roger bekerja sama dengan Garp Untuk mengalahkan bajak laut Rorx terjadi Ya momen tersebut biasa disebut dengan God Valley Next 28 tahun yang lalu Atau saat Roger berusia 49 tahun Adalah waktu dimana Roger mulai memiliki penyakit Nah dua tahun selanjutnya adalah momen pertarungan Roger dengan bajak laut Sirohige Dan momen dimana dia mengundang Oden untuk bergabung sebagai krunya Lalu setahun berikutnya Roger akhirnya menahlukan Grand Line dan menjadi Raja Bajak Laut Pada 24 tahun yang lalu atau setahun kemudian nih Saat Roger sudah berusia 53 tahun Dia menyerahkan dirinya kepada pemerintah dunia Dan dia sekusi di Logotown Dan itulah sedikit cerita perjalanan dan kisah hidup si Roger Nah fakta menarik selanjutnya nih adalah mengenai telur yang ada di atas kapal Ora Jackson Atau kapalnya si Roger Ternyata diketahui guys masih belum menetas saat Roger memutuskan untuk berpisah dengan krunya Kira-kira apa sih sebenarnya isi telur itu dan dimana keberadaan si Ora Jackson ini Next ada juga nih sedikit informasi tentang bajak laut Whitebeard Yang dinyatakan sebagai bajak laut paling kuat di dunia ketika Oden bergabung sebagai krunya Tapi kan di paper cardnya juga dikatakan kalau bajak laut terkuat itu adalah si Rohige Berdiri sejajar dengan Roger Atau bisa dibilang ya samalah kuatnya Tapi ya balik lagi sih sama kalian Kalau menurut kalian siapa yang terkuat Next ada informasi ini tentang para komandan di pasukan revolusioner Yang pertama dimulai dari Morley yang berusia 160 tahun Terus tingginya 12,53 meter Dia lahir di West Blue dan punya bonti sekitar 293 juta beri guys Next ada Belobeti yang berjenis kelamin perempuan nih Berusia 34 tahun dan tingginya 1,96 meter Belobeti lahir di East Blue dan punya nilai bonti sekitar 457 juta beri Terus kemudian ada Karasu yang merupakan seorang laki-laki berusia 47 tahun dengan tinggi 2,65 meter Dia berasal dari North Blue dan Karasu sendiri punya nilai bonti sebesar 400 juta beri Sayangnya di data book terbaru juga masih belum diketahui nih nama dari buah iblis milik Karasu ini Terakhir ada Lindbergh yang merupakan suku Ming jenis kucing guys Berusia 37 tahun dan tingginya 1,49 meter Dia memiliki bonti sebesar 314 juta beri Lindbergh juga dikasih tau nih sebagai orang yang sangat tenang dan bisa bersikap objektif Meskipun harus melihat temannya diperlakukan sebagai budak Informasi ini kayaknya sih berhubungan sama Kuma ya Yang dijadiin budak tapi Lindbergh lah yang kayaknya masih bisa tenang meski melihat momen tersebut Terus gak cuma itu aja guys Lindbergh juga ternyata yang ngebuat semua senjata atau alat pendukung lain untuk kelompok revolusioner Dia juga merupakan komandan revolusioner terbaru jika dibandingkan dengan 3 sebelumnya Terakhir info tentang para komandan pasukan revolusioner ini ditutup dengan sebuah konfirmasi Kalau keempatnya adalah pengguna Haki Busho Shoku dan Ken Busho Shoku Haki guys Next kita balik lagi ke informasi tentang Roger yang telah dikonfirmasi Kalau pedang yang digunakannya itu ternyata adalah salah satu dari Saizo Owazamono Atau pedang level tertinggi yang hanya ada 12 guys Dan sampai sekarang sebenarnya baru 3 aja nih pedang Saizo Owazamono yang diketahui Pertama yaitu Yoru milik Nihak Kemudian ada Soedeki Tetsu yang masih belum dikonfirmasi dipakai oleh siapa Namun banyak yang berpendapat sih Kalau pedang tersebut dipakai oleh salah satu Gorose Terakhir ada Murakumogiri milik Shirohige Dan dengan diberitahunya pedang milik Roger adalah salah satu dari Saizo Owazamono Berarti total udah 4 pedang nih guys yang diketahui Lalu yang menariknya lagi dari pedang milik Roger adalah Dambah dari pedang itu yaitu Ace guys Iya kalian gak salah denger Nama dari pedang milik Roger adalah Ace Apakah nama pedang Roger ini menjadi inspirasi untuk nama anaknya tersebut Atau ya semua itu hanya kebetulan kebelakang Lalu di data book terbaru juga diungkapkan nih guys nilai bounty milik Marco Saat masih aktif menjadi komandan devisi 1 di bajak laut Shirohige Dan bontinya adalah 1 miliar 374 juta BRI Wow fantastic kan Kemudian ada informasi juga nih tentang nama kapal terbaru milik bajak laut Kurohige Yaitu Saber of Sebek Next ada juga nih info terbaru tentang Kobi guys Yang udah dikasih tau kalau sekarang Kobi ini udah gak berada di kapal milik Garp Melainkan berlayar dengan kapal Navy Ship Ya masih belum ada konfirmasi sih lebih lanjut apakah Kobi sekarang udah memiliki kapal sendiri Atau ya tetep numpang di kapal orang lain Lalu disini juga dikonfirmasi kalau Kobi punya 2 jenis haki Dan bahkan nih haki Kenbushoku milik Kobi ternyata udah cukup kuat loh Untuk memperkirakan kekuatan seseorang itu bahkan cuma dari interaksi kecil aja Ya begitulah sedikit spoiler tentang informasi menarik di Beaver Card Data Book yang akan rilis di bulan Juli 2021 guys Ada beberapa informasi yang memang terbilang itu cukup mengagetkan sih Mulai dari konfirmasi kematian Toki Hingga saat timelinenya Roger Yang dikatakan saat Roger berusia 25 tahun dia masih seorang roki Hal ini berhubungan sih dengan perkataan si Brooke yang pernah mengatakan nih Kalau dia pernah mendengar seorang roki yang bernama Roger Hmm apakah Brooke juga sedikit mengetahui nih informasi tentang masa lalu Karena saat itu dia masih aktif kan sebagai bajak laut rumbar So mungkin segitu aja dulu kali ya buat konten kali ini See you again next time Adiosi Caramelos Stay safe everyone Salam Ani Mania Nah Bye 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 Terima kasih.